Ini saya sudah berada di lantai tujuh Hotel Alexis, tempat yang sudah lama didesas-desuskan oleh masyarakat sebagai surga dunia. Dan pihak manajemen membantah kabar miring ini dengan mengajak seluruh rekan media untuk naik dan melihat sendiri seperti apa suasana dan tempat di lantai tujuh ini. Di sini terdapat delapan tempat tidur dan juga delapan kursi yang kabarnya ini digunakan untuk refleksi dan juga untuk pijat badan. Dan selain itu, di sebelah kiri saya, di sini ada ruangan sauna dan juga ruangan steep yang biasanya ini digunakan oleh pengunjung begitu selesai dipijat. Di sini terdapat tiga kolam air hangat, yang ini ukuran paling besar dan di sebelah kanan saya ini ukuran yang lebih kecil. Nah, biasanya pengunjung menggunakan kolam ini sebagai tempat untuk berendam, untuk relaksasi dan juga tempat untuk menanti giliran ketika ingin menggunakan ruangan sauna dan juga ruangan steep. Akan tetapi berdasarkan pengakuan dari pihak manajemen, tempat ini sudah tidak beroperasi sejak 30 Oktober 2017 kemarin, sesuai dengan kebijakan dari Gubernur DKI Jakarta. Meskipun demikian, pihak manajemen tetap ingin melakukan audiensi dengan pemrof DKI Jakarta terkait dengan langkah lanjutan yang dapat dilakukan oleh pihak Alexis. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertimbangan, ada sekitar seribu pegawai Alexis yang terpaksa harus dirumahkan apabila memang kegiatan di tempat ini harus dihentikan. Anggi Pasar, Ibu Ardian Syah melaporkan untuk NET.